Sebanyak 200 pelajar Madrasah Ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta di Bojonegoro, mengikuti kegiatan penguatan bela negara yang diselenggarakan Kodim 0813 melalui Koramil 24 Temayang. Kegiatan ini berlangsung di lapangan desa Temayang dengan tajuk TNI Goes to School. Dalam kegiatan ini, para babinsa jajaran Koramil 24 Temayang, Kodim 0813 Bojonegoro, memberikan edukasi tentang makna Pancasila melalui materi wawasan kebangsaan dan pelatihan peraturan baris-berbaris dasar serta materi fun game edukasi. Penguatan bela negara ini sebagai upaya untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter baik, tangguh, cinta tanah air, berbineka tunggal ika, dan memahami akan makna dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk diajarkan kepada para pelajar sejak dini. Yang mana para pelajar merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Sehingga kelak mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Baik kegiatan yang dilaksanakan hari ini oleh jajaran MI sekecamatan Temayang, yang pertama adalah permildah atau PBB, yang kedua nanti ada pool game dari wanitia, dan yang terakhir adalah nanti wawasan kebangsaan. Jadi tiga materi itu yang hari ini dilaksanakan. Untuk tujuannya yang pertama itu, partai dari sebesarnya adalah menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa. Di mana dalam hal ini memberikan gambaran, gambaran kehidupan rekan-rekannya, teman-temannya, seusia mereka di wilayah luar pulau, bagaimana di sini, bagaimana rasa bersyukur, serta nanti akhirnya muncul rasa cinta tanah air dan bangsa. Sangat baik sekali untuk menanamkan jiwa, mencintai negaranya untuk anak-anak sejak dini, sehingga nanti menjadi bangsa yang kuat, karena generasinya sudah mencintai negerinya. Untuk harapan ke depannya, Pak? Harapan saya nanti ke depannya setiap tahun, kalau bisa diadakan, biar anak-anak negeri ini bisa tahu bangsa, mencintai bangsa. Dengan kegiatan ini, diharapkan para pelajar akan tumbuh kedisiplinan, loyalitas, setiakawan, serta memiliki rasa nasionalisme sejak dini, serta menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, handal, dan cinta NKRI.